Halo pemirsa, jumpa lagi dengan video official. Di tutorial kali ini kita akan membahas cara membuat timer video di Android menggunakan aplikasi PowerDirector. Untuk caranya sendiri, pertama kalian buka aplikasi screen recorder di HP kalian. Namun ini jangan kalian aktifkan dulu, ini sebatas untuk persiapan. Lalu kalian buka lagi aplikasi jam. Di sini kalian pilih pada menu stopwatch. Kemudian kalian aktifkan aplikasi screen recorder atau perekam layar. Selanjutnya baru kalian aktifkan aplikasi stopwatch. Di sini untuk durasinya tentu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika sudah selesai, kalian mengetikkan keduanya lanjut ke aplikasi PowerDirector. Di tampilan awal, seperti biasa, pilih pada buat video, lalu nama video, ini bisa kita lewati, lalu aspek rasio. Karena ini hanya contoh, jadi saya masukkan video sembarang untuk background dari tampilan timer video. Di awal video tadi terlihat saya merekam stopwatch itu dengan background berwarna putih. Namun di contoh ini, saya akan lakukan dengan background yang warna hitam. Untuk warna putihnya nanti setelah warna hitam. Jadi nanti akan saya contohkan dua kali. Di sini, kalian pilih ikon layer, lalu masukkan hasil rekaman screen recorder yang sudah kalian simpan. Terima kasih telah menonton! Di bagian ini, kalian tap pada ikon layer, lalu pilih pada ikon pensil. Selanjutnya, kalian pilih lagi pada menu mask. Di sini kita hanya memerlukan bagian yang tengah, yaitu angka. karena itu, pilih lagi pada persegi panjang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tinggal kalian tarik yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas. Seperti ini. Selamat menikmati. kalian pilih lagi ikon layer ikon pensil atau menu edit kalian pilih lagi pada plane untuk background stopwatch yang warna hitam disini kita akan menggunakan fitur screen nah seperti itu untuk menurunkan opositas kalian bisa dengan cara menurunkan angka 100 yang berada di sebelah kanan dari tampilan video oke untuk yang warna hitam sudah kelar kita lanjut menggunakan yang warna putih selamat menikmati sama dengan sebelumnya kalian pilih ikon layer pilih lagi pada video hasil screen recorder yang yang sudah kalian simpan tab ikon layer pilih edit lalu pilih lagi mask sama dengan sebelumnya pilih pada persegi panjang kalian tarik yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas ini pada tampilan di layar video sama dengan sebelumnya untuk menampilkan menu edit kalian tarik pada layer layer pilih ikon pensil lalu untuk background hitam tadi kita menggunakan fitur screen kali ini kita menggunakan multiply nah seperti itu sama dengan sebelumnya juga untuk menurunkan opositas kalian pakai ikon yang berada di sebelah kanan demikianlah cara membuat timer video di Android menggunakan aplikasi powerdirector semoga video ini bermanfaat jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih